Deru tiba-tiba itu seperti guntur, mengejutkan hati semua orang. Dengan Jitiansing sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius seribu kaki ditekan oleh energi spiritual yang tak terlihat, seperti sangkar. Kecepatan pengisiannya segera melambat, seolah-olah dia berada di rawa. Dia hanya bisa berjuang dengan sekuat tenaga. Energi spiritual yang tak terlihat begitu kuat sehingga membuatnya sulit bernapas. Wajahnya agak pucat, dan dia tidak bisa menggunakan fali dengan lancar. Energi spiritual yang sangat kuat, energi spiritual yang sangat kuat, tidak lebih lemah dari guru kekaisaran. Mungkinkah orang ini adalah orang yang paling kuat di sekte surga, tetua agung yang dikenal sebagai leluhur Sanjue? Jitiansing menoleh untuk melihat langit malam tidak jauh. Dia menatap cahaya kemasan saat pikiran ini melintas di benaknya. Ekspresi dan matanya menjadi sangat serius, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia menebak identitas orang ini, tetapi dia tidak berpikir bahwa kekuatan orang ini akan setara dengan guru kerajaan. Saat dia berjuang untuk bergerak, Lu Feiyu, yang berada di lubang yang dalam, telah terbang ke langit malam dan melarikan diri jauh. Jitiansing hanya bisa menyerah untuk mengejarnya. Dia memegang pedang yang patah di tangannya dan menatap dingin pada orang yang datang. Saat berikutnya, cahaya kemasan menembus langit malam dan tiba di hadapannya. Suara mendesing. Cahaya kemasan meredup, memperlihatkan sosok sesepuh yang tinggi dan kokoh. Dia berdiri seribu kaki jauhnya dari Jitiansing. Penatua ini mengenakan jubah abu-abu, dan rambutnya diikat menjadi sanggul dengan jepit rambut kayu. Tali rami diikatkan di pinggangnya, dan dia mengenakan sepasang sepatu kain hitam dengan sol putih. Sepintas, sesepuh berjubah abu-abu ini tampak seperti manusia biasa. Pakaiannya sangat sederhana dan tidak terlihat menarik. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa meskipun rambut dan janggut sesepuh semuanya putih, wajahnya kemerahan, dan kulitnya sejernih batu giyok. Wajahnya sama sekali tidak terlihat tua, matanya seterang bintang, dan pupilnya seluas langit malam. Gambar matahari, bulan, gunung, dan sungai muncul di matanya. Aura sesepuh juga dunia lain, seolah-olah dia di atas semua makhluk hidup dan bukan milik dunia ini. Jitiansing tahu betul bahwa kekuatan dan pengalaman tetua itu telah mencapai keadaan di mana hatinya diam seperti air. Ini adalah ahli sejati, lawan yang paling menakutkan, tak terduga. Pada saat yang sama, dia bisa memastikan tebakannya sebelumnya. Orang tua ini adalah tetua agung dari sekte penghindaran surga, leluhur tua Sanjue. Menurut catatan sejarah Heaven Evasion Sek, Grand Elder memiliki tiga seni absolut, dan mereka semua adalah seni absolut yang paling dibanggakannya. Yang pertama adalah teknik pedang, tak tertandingi di Laut Timur. Tidak ada yang bisa menandinginya, dan satu pedang bisa menembus 10.000 teknik. Yang kedua adalah formasi. Dia telah mewarisi warisan dari pendiri Heaven Evasion Sek. Setelah siapapun di bawah ranah jiwa primordial terjebak dalam formasinya, tidak ada yang bisa menerobos. Mutlak ketiga adalah kaligrafi. Itu adalah mahakarya yang telah dia pelajari selama lebih dari 800 tahun. Dia ingin menemukan dao agung dalam kaligrafi, berkomunikasi dengan prinsip-prinsip dunia, dan menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam jiwa primordial. Karena inilah reputasi Grand Elder sebagai salah satu dari tiga absolut mengguncang Laut Timur. Karena dia telah hidup selama hampir 2.000 tahun, senioritas dan reputasinya sangat tinggi, dan dia memiliki kualifikasi untuk menjadi leluhur suatu sekte. Itulah mengapa dia disebut leluhur tiga absolut. Dikatakan bahwa bahkan kaisar naga emas dari pengadilan kekaisaran suku air sangat memuji dia. Ji Tian Xing dan Ancestor Tri Absolutes berdiri di langit malam, saling berhadapan dari jarak seribu kaki. Tak satupun dari mereka berbicara lebih dulu. Lu Feiyu, yang dipenuhi luka, melihat tiga mutlak leluhur tiba, tetapi seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia dengan cepat terbang. Dia berhenti di samping Ancestor Tri Absolutes dan dengan cepat menyeka darah di wajahnya. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, murid menyapa Marsial Paman. Leluhur tiga mutlak bahkan tidak memandangnya. Matanya masih menatap Ji Tian Xing. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Lu Feiyu, apa yang terjadi? Saya telah mengasingkan diri selama 46 tahun, mempelajari Kitab Suci Surga. Saya akan menemukan kesempatan untuk memasuki alam jiwa primordial, tetapi Anda mengirim seseorang untuk mengetuk pintu saya di tengah malam, merusak rencana saya. Lu Feiyu dipenuhi rasa takut. Dia dengan cepat menjelaskan, Marsial Paman, nama orang ini adalah Ji Tian Xing. Dia memiliki dendam dengan murong zeng, jadi dia menyamar sebagai murid sekte kami dan menyelinap ke sekte kami, memulai pembantaian. Orang ini menghancurkan tempat terlarang sekte kami, gunung terapung, dan membunuh pelindung kiri dan kanan, serta banyak penatua dan diaken. Aku tidak berguna, aku tidak bisa menghentikannya bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatanku. Saya bahkan harus menyusahkan Marsial Paman. Aku benar-benar malu. Ancestor Triabsolutes mengangkat alisnya. Sedikit kejutan melintas di matanya. Orang ini baru berusia awal 20-an. Bahkan jika dia mulai berkultivasi ketika dia masih dalam kandungan ibunya, dia hanya berkultivasi selama 20 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan Anda tidak dapat menghentikannya, dan bahkan terluka olehnya. Lu Feiyu mengharapkan dia memiliki reaksi seperti itu. Dia dengan cepat menjelaskan, Marsial Paman, jangan tertipu oleh penampilan orang ini. Meskipun dia hanya berada di level kelima dari ranah spirit Revinemen, pencapaiannya di jalan pedang sedikit lebih baik daripada milikku. Dia juga memiliki banyak kartu truf yang kuat. Dikatakan bahwa orang ini adalah jenius nomor satu di benua Tian Suan. Bakatnya jarang terlihat sejak zaman kuno. Ancestor Tri Absolute bahkan lebih terkejut lagi. Dia menilai Ji Tian Xing dengan tatapan membara. Bibirnya membentuk senyum dingin saat dia berkata dengan nada main-main, saya telah mempelajari sutra wayang sebelumnya. Saya telah menguasai lebih dari 30 teknik rahasia untuk menyempurnakan wayang, tetapi saya belum pernah menemukan bahan wayang yang sempurna. Karena orang ini sangat mengerikan, aku akan membunuhnya dan menggunakannya sebagai bahan untuk menyempurnakan boneka pedang patroli surga. Dia pasti akan menjadi penjaga setia sekte kita. Setelah mengatakan itu, Ancestor Tri Absolute mengungkapkan senyum dingin. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Lufeu mengangguk setuju dan menambahkan, Marsial Paman, orang ini juga memiliki naga hitam. Aku sudah melihatnya. Itu bukan naga biasa. Tampaknya itu adalah naga ilahi yang legendaris. Apa? Naga hitam ilahi? Mata Ancestor Tri Absolute melebar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Dalam 10.000 tahun terakhir, belum ada naga dewa di dunia ini. Bagaimana dia bisa memiliki naga hitam? Tidak heran dia jenius nomor satu di benua itu. Untuk memiliki kesempatan yang begitu besar, dia membuat iri orang lain. Namun, karena Anda berani menerobos masuk ke sekte kami, Anda mendekati kematian. Kesempatan Anda adalah milik sekte kami. Saat dia berbicara, tubuh Ancestor Tri Absolute memancarkan aura pembunuh. Badai mulai bertiup di langit malam. Lu Feiyu, mundur sedikit dan bantu aku menjaga formasi. Perhatikan bagaimana aku membunuh anak ini. Ancestor Tri Absolute melambaikan lengan bajunya. Cahaya kemasan melonjak keluar dari tubuhnya dan sembilan mata Dharma roh ilahi muncul. Hal yang aneh adalah bahwa sembilan mata Dharma roh ilahi setengah putih dan setengah emas. Mereka memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Sembilan mata Dharma roh ilahi berkumpul bersama untuk membentuk sebuah cincin, memperlihatkan gambar kabur. Meskipun gambarnya masih sangat buram, secara kasar orang dapat mengatakan bahwa itu adalah ular sanca raksasa atau naga emas gelap. Melihat ini, ekspresi Jitian Singh berubah lagi. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Dia memang ahli alam esens soul setengah langkah. Dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam esens soul dan memadatkan idola Dharma jiwa esens. Dari gambaran kabur itu, begitu orang tua ini menerobos ke alam jiwa esensi, idola Dharma jiwa esensi yang diapadatkan pasti akan berhubungan dengan naga dan ular. 1292 Tiga lampu pedang emas yang menyilaukan semuanya sepanjang 30 meter dan mengandung kekuatan tertinggi yang dapat menghancurkan dunia. Desir-desir-desir Dalam sekejap mata, tiga lampu pedang menembus langit malam dan tiba di depan Jitian Singh. Setiap cahaya pedang mengunci aura jiwanya. Bahkan jika dia terbang ke langit atau pergi ke tanah, dia tidak akan bisa mengelak. Dia hanya bisa memilih untuk memblokir atau membubarkan mereka. Pada saat itu, dia terjepit oleh tiga lampu pedang. Sarafnya tegang dan dia merasakan hawa dingin dari lubuk jiwanya. Seolah-olah dia melihat kematian mendekat. Pada saat hidup dan mati, dia hanya punya waktu untuk mengayunkan pedangnya yang patah dan menebas cahaya pedang sepanjang 300 meter dengan seluruh kekuatannya. Bang! Di tengah suara yang memekakkan telinga, cahaya pedang putih besar yang menyala-nyala menghalangi kedua pedang emas itu dan meledak dengan dentuman yang menghancurkan bumi. Langit malam diterangi oleh cahaya keemasan dan putih. Itu sangat cemerlang seperti siang hari. Pedang putih besar dan dua pedang emas runtuh pada saat yang sama, meledak menjadi pecahan yang tersebar ke segala arah. Namun, masih ada satu cahaya pedang emas yang tidak bisa diblokir. Itu menusuk Jitian Singh dengan ledakan. Jitian Singh dikirim terbang jauh di tempat, jatuh 10 mil jauhnya. Namun, jubah yang dia kenakan hancur berkeping-keping dan berhamburan ke langit malam. Namun, dia sama sekali tidak terluka. Tidak ada luka atau noda darah. Hanya ada penyok seukuran kepalan tangan di dadanya yang berubah menjadi merah. Cedera semacam ini bukan apa-apa baginya. Itu dapat diabaikan. Ketika dia terbang 10 mil jauhnya dan jatuh dari langit, dia akhirnya menyingkirkan dampak yang mengerikan itu dan memantapkan dirinya. Dia kembali ke langit malam dan menatap leluhur Sanjue dari jarak 10 mil. Dia tidak berbicara, tetapi dia terkejut dan bersyukur. Dia berpikir dalam hati, seni pemurnian tubuh galaksi memang luar biasa. Tubuhku telah disempurnakan hingga batas alam pemurnian jiwa oleh api dewa matahari dan bulan. Pertahananku sebenarnya sangat kuat. Jika Lu Feiyu yang menerima serangan ini, pasti akan ada lubang berdarah di dadanya. 10 mil jauhnya, Lu Feiyu dan Forevater Sanjue tercengang. Keduanya melebarkan mata karena kaget dan tidak percaya. Lu Feiyu dipenuhi dengan antisipasi. Dia berpikir bahwa Patriark pasti bisa membunuh Jitian Singh dalam satu serangan. Namun, dia tidak bisa menerima hasil ini. Itu terlalu nyata. Ini? 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 Ini tidak mungkin. Bocah itu jelas terkena pedang, jadi bagaimana mungkin dia tidak mati? Apakah dia manusia atau setan? Mengapa pertahanan fisiknya begitu kuat? Mungkinkah dia memiliki artefak ilahi yang melindunginya? Lu Feiyu tidak dapat mengetahuinya, jadi dia berasumsi bahwa Jitian Singh memiliki artefak dewa yang melindunginya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk aman dan sehat. Penglihatan leluhur tuasan Sanjue jauh lebih tajam daripada Lu Feiyu. Dia menilai Jitian Singh dengan beberapa pandangan dan melihat petunjuknya. Kulit, daging, darah, dan tulang anak ini semuanya bersinar emas dan perak seperti pancaran sinar matahari dan bulan. Mungkinkah tubuhnya telah ditempa oleh nyala api matahari dan bulan? Ini tidak mungkin, hanya primordial sol supremes yang dapat menahan api matahari dan bulan. Seniman bela diri di bawah alam jiwa primordial pasti akan dibakar menjadi abu oleh api matahari dan bulan, jiwa mereka tersebar. Berhenti sejenak, leluhur Sanjue menjadi tenang, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Huff, seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di benua ini, iblis langka di dunia. Tidak hanya bakatnya yang sangat kuat, bahkan tubuh fisiknya telah ditempa dengan sempurna. Inilah yang saya inginkan, setelah memurnikannya menjadi boneka, dia akan menjadi tak terkalahkan. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan sembilan mata Dharma Jiwa Dewa, melepaskan cahaya kemasan menyilaukan yang memadat menjadi naga emas yang menyerang Jitian Singh. Pertahanan fisik anak ini kuat, tapi aku tidak percaya bahwa jiwa ketuhanannya juga begitu kuat. Tidak ada keraguan bahwa naga emas yang terkondensasi dari energi jiwa ketuhanan adalah langkah pamungkas yang berspesialisasi dalam membunuh jiwa ketuhanan. Leluhur tua Sanjue sangat yakin bahwa selama Jitian Singh ditabrak oleh naga emas, jiwa ketuhanannya pasti akan hancur dan hancur di tempat. Pada saat itu, Jitian Singh akan benar-benar mati, tetapi tubuhnya yang sempurna akan diawetkan, yang sempurna untuk dia sempurnakan menjadi boneka. Desir. Naga emas membawa nyala api ke emasan dan langsung menembus langit malam, menyerbu ke arah Jitian Singh. Ekspresi Jitian Singh segera berubah, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Tentu saja, dia tahu bahwa naga emas itu akan menghancurkan jiwa ketuhanannya. Namun, jiwa ketuhanannya belum ditempa, jadi itu hanya setara dengan LV-8 dari alam pemurnian jiwa, yang merupakan salah satu kelemahannya. Begitu dia terkena naga emas, jiwa ketuhanannya pasti akan hancur dan dia akan mati di tempat. Pada saat kritis, dia langsung memikirkan Heaven Paching Orb. Tanpa sadar, dia mengaktifkan Heaven Paching Orb dan melepaskan cahaya putih besar untuk melindungi pedang emas jiwa ketuhanannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, naga emas tiba dan menghantam Jitian Singh dengan keras, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Dia segera terlempar, terbang 10 mil di langit malam dan menabrak reruntuhan tanah. Sebuah lubang dalam dengan radius 100 meter dibuat di tanah. Dampak kekerasan menyebar, menyebarkan area sekitar lubang yang dalam dan menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Namun, setelah menarik napas pendek, Jitian Singh terbang keluar dari lubang yang dalam. Dia masih tanpa cedera, dan matanya jernih dan cerah. Tidak ada pusing atau keadaan kabur sama sekali. Jelas, naga emas itu tidak menyebabkan kerusakan pada jiwa ketuhanannya. Itu bahkan tidak mengguncangnya. Ketika Jitian Singh terbang ke langit malam lagi, leluhur Sanjue dan Lufeu benar-benar tercengang dan tercengang. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, tetapi mereka tampak seperti telah melihat hantu. Mereka sangat terkejut dan bola mata mereka akan keluar. Ya Tuhan, mungkinkah orang ini tidak bisa dibunuh? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Apakah dia memiliki tubuh yang abadi? Lufeu meraung dengan suara serak, benar-benar kehilangan sikap pemimpin sekte. Leluhur Sanjue juga kaget dan marah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan wajahnya pucat pasi. Bajingan sialan, bahkan jiwa ketuhanannya telah ditempa secara ekstrim. Itu tidak mungkin. Dia pasti memiliki semacam artefak ilahi untuk melindungi jiwa ketuhanannya dari bahaya. Leluhur Sanjue tidak mau percaya pada keajaiban. Dia hanya percaya pada penilaian dan spekulasinya sendiri. Dia sangat percaya bahwa ada alasan untuk keajaiban yang luar biasa. Setelah Ji Tian Xing terbang ke langit malam, dia berbalik dan terbang tanpa ragu, melarikan diri menuju pintu keluar yang jaraknya ratusan mil. Dia sudah melihat kekuatan menakutkan leluhur Sanjue, jadi tentu saja dia tidak akan terus gemetar. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri malam ini bahkan jika dia memiliki sayap. Dia pasti akan mati di sini. Meskipun Ancestor Sanjue sama dengan Lufeu, seorang ahli di tingkat ke-9 dari Sol Refinement Realm, ada perbedaan ribuan tahun di antara mereka. Namun, ada perbedaan lebih dari seribu tahun di antara mereka berdua. Salah satu dari mereka baru saja melangkah ke tingkat ke-9 dari alam jiwa tempering, sementara yang lain setengah langkah ke alam jiwa primordial. Jitiansing menggunakan semua kekuatannya dan semua kartu trufnya, tetapi hanya bisa bertarung imbang dengan Lufeu. Sulit baginya untuk menang. Sekarang, leluhur Sanjue secara pribadi menyerang. Kekuatan setiap gerakan sangat merusak dan beberapa kali lebih kuat dari Lufeu. Jitiansing dapat mengandalkan pertahanan fisiknya yang tak terkalahkan dan perlindungan mutiara perbaikan surga untuk memblokir gerakan pembunuhan leluhur Sanjue dua kali berturut-turut. Namun, dia sangat jelas bahwa leluhur Sanjue pasti memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. 1293. Lagi pula aku hanya berada di level ke-5 dari Sol Refinement Realm. Mampu melawan Lufeu sampai berhenti sudah cukup mengejutkan. Sayangnya, aku masih terlalu muda untuk menghadapi monster tua seperti Forevater Sanjue yang telah hidup selama 2000 tahun. Jitiansing menghela nafas saat dia melewati malam menuju pintu keluar dari sekte kenaikan surga. Terkadang, melarikan diri bukanlah hal yang memalukan. Terutama ketika dia menerobos masuk ke sekte kenaikan surga sendirian. Dia tidak hanya menyelamatkan naga hitam kecil itu, tetapi dia juga telah membunuh pelindung kiri, tetua ketiga, dan Jiwukuo yang telah menculik naga hitam kecil itu, serta banyak tetua dan diaken. Dia bahkan telah memberi pelajaran kepada Master Sekte Lufeu yang arogan dan menginjak Raja Pedang Laut Timur. Ini sudah merupakan prestasi yang mengejutkan dunia dan tak terbayangkan oleh miliaran pembudidaya. Melawan monster tua seperti leluhur Sanjue yang setengah langkah ke alam jiwa primordial, wajar saja jika dia tidak bisa mengalahkannya. Lari, lari dengan sekuat tenaga. Selama dia bisa melarikan diri dengan aman dari sekte kenaikan surga, dia akan mendapat banyak keuntungan. Setelah aku berkultivasi selama dua tahun lagi, jika aku bisa mencapai tingkat kedelapan atau kesembilan dari Sol Refinement Realm, aku akan bisa menghancurkan leluhur Sanjue saat aku bertemu dengannya lagi. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengambil keputusan. Dia menginjak pedang mantra jiwa putih yang menyala-nyala dan melesat menembus langit malam seperti seberkas cahaya, bergegas menuju pintu keluar 800 mil jauhnya. 20 mil di belakangnya, leluhur Sanjue dan Lu Feiyu dengan marah mengejarnya dengan sekuat tenaga. Di langit malam di depannya, masih ada setitik cahaya dan esensi sejati dari banyak pembudidaya. Saat dia bertarung dengan Lu Feiyu, orang-orang dari sekte kenaikan surga telah diperingatkan. Ketika dia bertarung dengan leluhur Sanjue, lebih dari 100 ahli alam asal surga terbang melintasi langit dan bergegas menuju medan perang. Pada saat ini, para pembudidaya Sky Origin Stage melihat cahaya putih berkelap-kelip di langit malam. Mereka melarikan diri secepat kilat. Mereka semua mulai berteriak dan berteriak. Hentikan dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Musuh telah terluka para oleh Grand Elder. Kita harus menghentikannya. Selama kita bisa menunda dia untuk sementara waktu, sekte Master dan Grand Elder akan datang dan membunuhnya. Orang ini menghancurkan tempat terlarang sekte kami dan membunuh banyak penatua dan diaken. Dia tidak bisa dimaafkan dan harus mati. Teriakan memecah kesunyian langit malam. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, suara mereka dipenuhi dengan hasrat dan hasrat. Mungkin kehadiran Lu Feiyu dan leluhur tua Sanjue yang membuat mereka merasa lebih berani dan gagah. Mereka bahkan melupakan perbedaan kekuatan antara mereka dan Jitian Sing. Oleh karena itu, mereka semua mengacungkan pedang di tangan mereka dan mengaktifkan artefak magis mereka dengan sekuat tenaga, melepaskan langit yang penuh dengan pancaran pedang dan pedang, yang menghujani Jitian Sing seperti badai. Jitian Sing menutup telinga padanya dan mengabaikannya begitu saja. Desir. Dia seperti bintang jatuh, langsung melewati langit penuh serangan dan terbang jauh tanpa cedera. Para pembudidaya Sky Origin Stage itu bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Selain itu, bahkan jika beberapa cahaya pedang dan bayangan pedang mengenai dia, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan fisiknya. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan hilang. Tentu saja, ada juga beberapa murid berjubah putih yang berdiri di depan Jitian Sing tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Jitian Sing tidak ragu sama sekali, juga tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menyerbu langsung ke mereka. Bang, bang, bang. Dengan serangkaian suara teredam, cahaya pedang putih yang menyelaukan menembus tubuh para murid berjubah putih seperti sebatang manisan hauton. Tubuh mereka langsung meledak, berubah menjadi tumpukan daging cincang dan hujan darah yang jatuh ke langit malam. Tanpa sadar, seratus detik berlalu, Jitian Sing akhirnya terbang lebih dari delapan ratus mil. Dia melintasi pegunungan sekte penghilang surga dan bergegas ke pintu keluar. Di ujung padang rumput yang luas dan datar berdiri barisan besar. Ada sembilan pilar batu tinggi di sekitar barisan, yang semuanya memancarkan cahaya putih pekat. Selama dia mengaktifkan arai dan melangkah melalui portal cahaya, dia akan dapat meninggalkan sekte penghilang surga dan kembali ke reruntuhan pengembalian laut timur. Jitian Sing fokus dan bergegas ke sisi barisan. Dia akan merapal mantra untuk mengaktifkan arai. Namun, saat dia melemparkan lima pilar cahaya dan menyelesaikan langkah pertama mengaktifkan susunan, leluhur Sanjue tiba lebih dulu. Dia juga berdiri di atas pedang emas besar dan terbang ke langit di atas padang rumput seperti seberkas cahaya. Namun, pedang emas di bawah kakinya terkondensasi dari sejumlah besar kekuatan sihir. Itu berbeda dari pedang mantra jiwa Jitian Sing dan tidak bisa dibandingkan. Dia menatap Jitian Sing dari atas dan mengeram dengan ekspresi gelap, Nak, aku benar-benar tidak percaya bahwa kecepatan terbangmu bahkan lebih cepat daripada milikku. Namun, Anda pasti akan mati malam ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu melarikan diri hidup-hidup. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Mati. Dengan itu, leluhur Sanjue melambaikan tangannya dan mengirim empat pedang emas ke arah Jitian Sing. Desir, desir, desir. Empat pedang emas sepanjang 30 meter membentuk susunan pedang dan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan saat mereka turun dari kepala Jitian Sing. Arrai pedang empat simbol, membunuh. Arrai pedang menyelimuti area seluas 300 meter. Tidak hanya ingin membunuh Jitian Sing, itu bahkan menyelimuti susunan teleportasi. Tujuan leluhur Sanjue sangat jelas. Untuk membunuh Jitian Sing, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan susunan teleportasi. Lagi pula dia adalah Grandmaster Formasi, jadi akan mudah baginya untuk membangun kembali dan memperbaiki susunan teleportasi. Namun, Jitian Sing tidak bisa membiarkan Arrai dihancurkan. Dia segera terbang ke langit dan mengambil inisiatif untuk menemui keempat pedang itu. Keempat pedang itu segera mengubah arah dan menembak ke arahnya. Saat pedang hendak mengenainya, dia tiba-tiba menutup sayap emasnya. Sayap Raja Wali Emas. Bang! 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 Dengan ledakan yang memekakan telinga, dia dihantam oleh empat pedang dan jatuh dari langit ke padang rumput. Lubang sedalam seratus meter terbentuk di tanah. Lumpur beterbangan kemana-mana dan seluruh padang rumput berguncang hebat. Keempat pedang raksasa itu juga runtuh, meledak ke langit yang penuh dengan pecahan cahaya kemasan, meledak ke segala arah. Leluhur Sanjue mengerutkan kening dan melihat ke dasar lubang untuk memeriksa situasi Jitian Sing. Pada saat ini, Jitian Sing mengambil kesempatan untuk terbang keluar dari lubang dan menyerbu ke arah leluhur Sanjue. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan skill ultimate. Tombak Pembunuh Dewa Dia sudah menggunakan Tombak Pembunuh Dewa 15 menit yang lalu dan menghabiskan 30% dari api sucinya. Sekarang, untuk melarikan diri, dia tidak lagi ragu. Dia melepaskan 50% dari api sucinya dan membentuk tombak yang menyala, menusuknya ke arah leluhur Sanjue. Ketika tombak Pembunuh Dewa terbang keluar, tanda api dewa di punggung tangannya segera meredup dan menjadi buram dan transparan. Tanpa diragukan lagi, kekuatan tanda api ilahi hampir habis dan tidak dapat digunakan lagi dalam waktu singkat. Tombak Pembunuh Dewa yang telah dipadatkan dengan 50% dari kekuatan sucinya juga sangat kuat. Itu adalah kartu truf terakhirnya. Ledakan Leluhur Sanjue tidak punya waktu untuk mengelak dan terkena tombak Pembunuh Dewa. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, tiga absolut leluhur tua terlempar ke belakang. Sebuah lubang berdarah meledak terbuka di perutnya, menyebabkan darah menyembur keluar. 1294 Jitiansing menggunakan tombak Pembunuh Dewa untuk menerbangkan Leluhur Tua Sanjue. Namun, dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia langsung berbalik dan terus menghancurkan formasi teleportasi. Dia tahu bahwa meskipun tombak Pembunuh Dewa sangat kuat, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Leluhur Tua Sanjue. Untuk seorang ahli setingkat Old Ancestor Sanjue, bahkan jika lengan dan kakinya dipotong, itu tidak akan banyak mempengaruhinya, apalagi lubang berdarah di perutnya. Cedera semacam ini hanya sedikit merepotkan Leluhur Tua Sanjue. Itu hanya bisa menunda dia untuk sementara waktu. Jitiansing menggunakan setiap detik untuk membaca mantra dan dengan cepat mengaktifkan formasi teleportasi. Sembilan pilar naga giok di sekitar formasi menyala satu persatu, memancarkan cahaya yang pekat. Saat ini, Lufeu tiba di dekat formasi. Sebelum dia bisa melihat gerakan Jitiansing, dia melihat Leluhur Tua Sanjue dikirim terbang. Dia jatuh dari langit, berlumuran darah, dan mendarat di tanah. Lufeu tertegun di tempat. Dia melebarkan matanya dengan ngeri dan menjerit khawatir. Penatua Agung. Saat dia memanggil, dia dengan cemas terbang ke tanah dan membantu Leluhur Tua Sanjue yang berlumuran darah. Grand Elder, bagaimana kabarmu? Apa lukamu serius? Lufeu sangat khawatir. Dia sangat khawatir tentang satu hal. Jika Leluhur Tua Sanjue terluka para oleh Jitiansing dan tidak bisa bertarung lagi, maka Jitiansing akan melakukan pembunuhan besar-besaran di dalam sekte. Tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia hanya membantai murid-murid sekte tersebut. Itu akan menjadi bencana dan penghinaan bagi sekte evasion surga. Wajah Leluhur Tua Sanjue pucat pasi. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya dan matanya sedikit linglung. Tombak pembunuh dewa terlalu kuat. Itu tidak hanya menyebabkan lubang berdarah di perutnya, tetapi juga mengguncang jiwanya. Dia keluar dari lubang dengan bantuan Lu Feiyu. Dia mengedarkan kultifasinya untuk menghilangkan debu di tubuhnya. Baru kemudian dia secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Feiyu, bocah itu ingin kabur. Hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Leluhur Tua Sanjue mengedarkan kultifasinya untuk menekan lukanya dan menyembuhkan lubang berdarah di pinggangnya saat dia dengan cemas memerintahkan Lu Feiyu. Lu Feiyu tertegun. Secara naluriah, dia ingin membela diri. Dia sudah bertarung dengan Ji Tianxing. Tidak hanya dia tidak menang, tetapi dia juga terluka oleh Ji Tianxing. Wajahnya tertutup debu, dan dia tampak sangat sedih. Bahkan leluhur Tua Sanjue terluka parah dan jatuh ke tanah berlumuran darah. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Ji Tianxing? Namun, Lu Feiyu tanpa sadar melihat ke portal teleportasi dan melirik Ji Tianxing. Ketika dia melihat bahwa Ji Tianxing telah mengaktifkan setengah dari susunan teleportasi dan tujuh dari sembilan pilar batu giyok telah menyala, dia langsung dipenuhi amarah. Bajingan, Anda masih berpikir untuk melarikan diri. Dalam mimpimu, teriak Lu Feiyu dengan marah. Dia tidak lagi peduli dengan bahaya dan bergegas ke formasi teleportasi. Dia melambaikan pedangnya dan menebas selusin lampu pedang ke arah Ji Tianxing. Dia tidak berharap untuk melukai Ji Tianxing. Dia hanya berharap dia bisa menghentikan Ji Tianxing sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Wuz! 16 pedang jiwa berkobar dengan kekuatan tak tertandingi turun dari langit menuju Ji Tianxing. Mereka langsung menenggelamkan sosoknya. Ji Tianxing sibuk mengaktifkan portal teleportasi dan sama sekali mengabaikan serangan Lu Feiyu. Ketika lampu pedang menebas ke arahnya, dia terus mengaktifkan portal teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Dia hanya membentangkan sayap emas di punggungnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bang bang bang! Lampu pedang menebas sayap emas satu demi satu, menciptakan serangkaian suara teredam. Lampu pedang semuanya runtuh dan hancur, berubah menjadi pecahan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Tubuh Ji Tianxing juga terguncang oleh dampaknya. Kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Namun, dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan buru-buru mengaktifkan portal teleportasi. Sesaat kemudian, pilar batu ke sembilan di sekitar portal akhirnya menyala. Seketika, sembilan pilar batu menyala dengan cahaya putih menyilaukan yang melesat ke tengah portal, membentuk pintu cahaya yang tingginya lebih dari tiga meter. Array sepenuhnya diaktifkan, dan pintu teleportasi akhirnya muncul. Ji Tianxing melompat tanpa ragu dan berubah menjadi seberkas cahaya putih yang terbang menuju portal. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, bajingan. Lu Feiyu berteriak sekuat tenaga. Dia segera mengangkat pedang emasnya yang lebar dan hendak menggunakan teknik pedang pamungkasnya untuk membunuh Ji Tianxing. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya cukup waktu. Pada saat lampu pedang yang dia lepaskan mencapai portal, Ji Tianxing pasti sudah melangkah melalui portal dan melarikan diri dari sekte kenaikan surga. Pada saat ini, Forevater 3 Extreme telah menekan luka-lukanya dan untuk sementara menyembuhkan lubang berdarah di perutnya. Sosoknya melintas melewati Lu Feiyu dan menerkam ke arah pintu teleportasi secepat kilat. Suara mendesing. Detik berikutnya, portal itu bersinar dengan cahaya putih dan sosok Ji Tianxing menghilang. Nenek moyang tiga ekstrim mengikuti di belakang. Setelah melewati portal, sosoknya juga menghilang. Lu Feiyu tertegun sejenak dan menoleh untuk melihat langit malam di belakangnya. Tidak jauh di langit malam, beberapa penatua dan diaken bergegas membantu tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Melihat ini, Lu Feiyu berteriak kepada semua orang, tetua, tetap di belakang dan jaga sekte. Jangan biarkan siapapun menyelinap ke dalam sekte dan menimbulkan masalah. Aku akan bergabung dengan Grand Elder dan mengejar bocah itu. Kami akan mencabik-cabiknya dan membakar tulangnya menjadi abu. Setelah memberikan instruksi ini, Lu Feiyu berbalik dan terbang ke gerbang teleportasi, mengejar Ye Chen. Suara mendesing. Di dalam sekte kenaikan surga, formasi bintang biduk berkelebat dengan cahaya putih dan sesosok muncul dari udara tipis. Orang pertama yang keluar dari portal tentu saja adalah Ji Tian Xing. Dia mengenakan jubah putih dan memegang pedang patah hitam pekat di tangannya. Setelah terbang keluar dari portal, dia terbang kekejauhan seperti seberkas cahaya. Sembilan penjaga berjubah putih yang menjaga portal tidak siap menghadapi seseorang yang tiba-tiba menyerang. Ketika mereka menemukan bahwa seseorang telah menyerang dan hendak mengejar, Ji Tian Xing telah terbang ke langit dan terbang kekejauhan dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam dua napas pendek, dia telah meninggalkan gunung tempat pintu masuk sekte kenaikan surga berada dan memasuki lautan awan yang luas. Kemudian, sosok lain berjubah abu-abu bergegas keluar dari susunan teleportasi. Para penjaga di sekitar formasi tidak mengenali tiga absolut leluhur tua. Lagi pula, leluhur tiga ekstrim telah mengasingkan diri selama lebih dari empat puluh tahun dan tidak menunjukkan wajahnya. Namun, para penjaga ini samar-samar bisa menebak identitasnya dari penampilan dan auranya. Penjaga berjubah putih tertegun sejenak dan segera berlutut untuk menyambutnya dengan sikap yang sangat hormat. Nenek moyang tiga ekstrim bahkan tidak melihat mereka. Sosoknya melintas dan terbang ke langit, mengejar Ji Tian Xing. Ketika para penjaga melihat sosok leluhur tiga ekstrim menghilang ke lautan awan, mereka semua menghela nafas lega seolah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Lagi pula, leluhur tua Sanjue sangat marah dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan spiritual yang kuat yang membuat hati mereka bergetar dan mereka bahkan tidak bisa bernafas. Namun, saat penjaga berjubah putih berdiri, sosok ketiga keluar dari formasi teleportasi. Suara mendesing. Meskipun pakaian orang ini compang kemping dan tubuhnya berlumuran darah, dia terlihat agak menyedihkan. Namun, semua penjaga mengakui bahwa ini adalah Master Sekte Lufeiu. 1295 Semua penjaga menatap Lufeiu tercengang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana pemimpin sekte mereka, yang selalu lebih tinggi dari orang lain, telah berubah menjadi beruang seperti itu. Saat mereka tercengang, tatapan tajam Lufeiu menyapu. Dia memerintahkan dengan dingin, segera tutup formasi teleportasi. Jangan izinkan siapapun memasuki sekte. Dengan itu, dia juga melompat ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Para penjaga menatap sosoknya yang pergi, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Saat itu sore hari, matahari bersinar sangat tinggi di langit, dan angin sepoi-sepoi bertiup melintasi laut. Ji Tian Xing melesat melintasi langit, terbang ke arah timur secepat kilat. Semakin jauh dia terbang, semakin dalam dia akan berada di reruntuhan akhir laut timur. Semakin jauh dia dari profound sky continent, dan semakin berbahaya situasinya. Ji Tian Xing jelas mengetahui hal ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain terbang dengan sekuat tenaga. Dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia tidak punya pilihan, nenek moyang Sanjue dan Lufeu hanya beberapa puluh kilometer di belakangnya, mengejarnya tanpa henti. Jika dia berbalik dan terbang kembali, dia akan bertemu dengan leluhur Sanjue. Ini akan sama dengan berjalan langsung ke dalam perangkap. Empat jam kemudian, pedang jiwa Ji Tian Xing telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Cahayanya menjadi redup dan redup. Kecepatan terbangnya sangat menurun, dan dia juga agak lelah. Segera, leluhur Sanjue menyusul. Saat jarak mereka masih lima kilometer, leluhur Sanjue melambaikan tangannya. Lengan bajunya berkibar saat dia menggunakan teknik rahasia. Dia melepaskan gelombang cahaya keemasan yang menutupi langit. Surga menangkap palem. Cahaya keemasan yang menyilaukan segera mengembun menjadi telapak tangan besar selebar seratus meter. Itu turun dari langit dan meraih Ji Tian Xing. Dalam jangkauan telapak emas, kekuatan penekan yang menakutkan menyelimuti Ji Tian Xing. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, kecepatan terbangnya sekali lagi menurun tajam. Dia berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak bisa melarikan diri. Saat Ji Tian Xing hendak ditangkap oleh telapak emas, dia buru-buru mengayunkan pedangnya yang patah pada saat kritis, menusuk telapak emas dengan sekuat tenaga. Menusuk. Desir. Setitik cahaya dingin muncul, langsung menembus telapak emas. Kemudian, itu meledak, melepaskan cahaya putih menyilaukan yang menutupi langit. Ledakan. Di tengah suara teredam yang memekakkan telinga, telapak emas raksasa itu hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya yang terciprat keluar. Dengan leluhur tua Tri Absolutes, Heaven Capturing Palem rusak, tekanan pada Ji Tian Xing sangat berkurang, dan dia buru-buru meningkatkan kecepatannya untuk melarikan diri. Namun, leluhur tua Sanjue tidak memiliki harapan besar untuk menangkapnya saat dia menggunakan telapak tangan penangkap surga. Itu hanya untuk menunda pelariannya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan melarikan diri, Forevater Tri Ultimates telah menyusulnya, menyerangnya dari belakang. Pencuri, jangan berpikir untuk melarikan diri. Tiga ribu kakidarinya, Forevater Tri Absolutes meraung penuh dengan niat membunuh. Dia membentuk segel pedang dengan kedua tangan dan melambaikannya dengan kecepatan kilat. Pedang seribu bima sakti. Dia mengeluarkan geraman rendah dan terus-menerus melepaskan ratusan lampu pedang emas gelap dari tangannya, menembak seperti hujan panah. Desir, desir. Ratusan pedang emas berserakan, membentuk jaring pedang besar, segera menyelimuti sosok Jitian Sing. Saat Jitian Sing hendak mengucapkan mantra untuk membela diri, ratusan pedang emas dengan cepat terbelah menjadi puluhan ribu lampu pedang emas. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, puluhan ribu lampu pedang emas redup muncul, menyelimuti area seluas tiga ribu kaki di langit, membentuk jaring pedang berbentuk bola. Jaring pedang emas berputar dengan cepat saat puluhan ribu lampu pedang dengan liar menyerang Jitian Sing, ingin mencabik-cabiknya. Jitian Sing benar-benar tenggelam oleh lampu pedang. Dia tidak bisa melihat sosoknya, juga tidak bisa keluar dari pengepungan. Memanfaatkan kesempatan ini, tiga absolut leluhur tua buru-buru mengeluarkan sembilan mata Dharma Jiwa dan mengaktifkan domain jiwanya, ingin menekan Jitian Sing di sini. Desir, desir, desir. Sembilan mata Dharma Jiwa setengah emas dan setengah putih bersinar dengan cahaya emas dan putih, terbang ke segala arah dan berhamburan di langit sekitarnya. Beberapa saat kemudian, layar besar cahaya keemasan dan putih muncul, segera menyelimuti area seluas seratus mil. Layar bundar cahaya keemasan dan putih ini seperti kanopi, menutup langit dan wilayah laut. Ini adalah domain jiwa tiga absolut leluhur tua, domain pedang sembilan naga. Naga emas sepanjang 9000 meter terlihat jelas di layar cahaya yang menutupi langit. Mereka berenang dengan cepat. Kekuatan tak berbentuk domain menekan area seluas seratus mil, menyebabkan udara dan laut di dalam layar cahaya dikosongkan. Area seluas seratus mil ini sepenuhnya berada di bawah kendali tiga absolut leluhur tua. Dia adalah penguasa daerah ini. Dia mahir dalam formasi dan teknik pedang, jadi dia menggabungkan kedua teknik ini ke dalam domainnya. Domain pedang sembilan naga tidak hanya berisi misteri formasi, tetapi juga berisiki pedang yang mengejutkan, yang memiliki kekuatan luar biasa. Ketika domain terbentuk, tiga absolut leluhur tua menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dia menjadi tenang dan percaya diri. Dia memiliki keyakinan dan kepastian mutlak. Jitiansing ditekan di domain pedang sembilan naga dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Kecuali jika esens Sol Paragon datang untuk menyelamatkannya, domain pedang sembilan naga tidak terkalahkan. Pada saat yang sama, jaring pedang yang dibentuk oleh puluhan ribu cahaya keemasan secara bertahap runtuh dan menghilang. Sosok Jitiansing muncul. Dia saat ini terbungkus sepasang sayap emas lebar, berdiri di langit tanpa cedera. Jelas, dia telah menggunakan jubah pertempuran Kenshin untuk memblokir pedang bima sakti tiga absolut leluhur tua. Bahkan jika dia terbunuh oleh puluhan ribu pedang, dia masih aman dan sehat. Hasil ini sesuai dengan harapan tiga mutlak leluhur tua. Dia menatap Jitiansing dengan tatapan membara, dengan hati-hati mengamati sayap emas di punggungnya. Hahaha, tidak heran kamu begitu mengerikan. Tubuhmu tidak hanya ditempas secara ekstrim, tetapi kamu juga memiliki begitu banyak harta yang kuat. Jika saya tidak salah, sayap emas anda mungkin adalah harta karun esens Sol Paragon, bukan? Leluhur tua tiga mutlak menyeringai, mengungkapkan seringai sinis. Bahkan ada sedikit keserakahan di matanya. Meskipun dia adalah ahli tingkat leluhur yang telah hidup hampir 2000 tahun, dia tidak pernah berhubungan dengan harta karun esens Sol Paragon. Bagaimanapun, Jitiansing sudah terjebak oleh domain pedang sembilan naga dan pasti akan mati. Ketika saatnya tiba, sepasang sayap itu akan jatuh ke tangannya. Dia bisa meminjam kekuatan harta karun ini untuk menerobos alam esens Sol dan menjadi teladan. Jitiansing telah melihat skema tiga absolut leluhur tua sejak lama. Dia berdiri di langit dengan ekspresi dingin, diam-diam memulihkan kekuatan sihirnya. Sebelumnya, dia telah mengambil kesempatan untuk mengkonsumsi beberapa pil Sol Paragon di dalam jaring pedang emas. Saat ini, tiga absolut leluhur tua tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia lebih suka mengulur waktu dan mengatur napas terlebih dahulu. Namun, jiwa tiga absolut leluhur tua terlalu kuat, dan matanya sangat tajam. Dia hanya perlu melirik Jitiansing dua kali untuk melihat bahwa dia telah mengonsumsi pil dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Old Ancestor Tri Absolutes mengelus janggutnya, menunjukkan seringai dingin di wajah tuanya. Dia berkata dengan nada mengejek, kamu cukup licik, nak, benar-benar tidak bisa dipercaya. Sambil memblokir pedang bima saktiku, kamu juga bisa mengonsumsi pil dan diam-diam memulihkan kekuatan sihirmu. Jika Anda tidak memulai pembantaian di sekte saya, saya akan senang melihat Anda dan akan menerima Anda sebagai murid. 1296 Jitiansing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata dan ekspresi leluhur Sanjue. Rasa jijik memenuhi wajahnya. Leluhur Sanjue, awalnya aku menghormatimu. Lagi pula, kamu adalah nenek moyang yang telah hidup selama 2000 tahun. Namun, Anda jelas iri dan berhati hitam. Anda ingin membunuh saya dan mengambil artefak naga hitam dan dewa saya, namun Anda masih bertindak sangat berbelas kasih. Betapa menjijikan. Singkirkan wajah menjijikanmu itu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menjadikan saya sebagai murid Anda? Apakah kamu bahkan layak? Apakah kamu layak? Tiga kata sederhana ini seperti pisau tajam yang menembus hati tiga absolut leluhur tua. Ini jelas merupakan penghinaan dan rasa tidak hormat terbesar yang pernah dialami leluhur Sanjue dalam hidupnya. Dia langsung marah dan menjadi marah. Seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh, dan matanya diwarnai dengan lapisan merah darah. Kamu bajingan kecil sombong yang tidak tahu tempatmu. Kamu sebenarnya sangat ceroboh. Karena kamu terburu-buru untuk mati, aku akan memuaskanmu. Aku akan memberimu kematian sekarang. Leluhur Sanjue menggunakan semua kekuatannya dalam amarahnya. Lengan bajunya berkibar saat dia melambaikan tangannya, mengendalikan kekuatan domain pedang sembilan naga. Sepuluh ribu pedang menyerang. Bersamaan dengan raungannya yang ganas, domain pedang sembilan naga dalam radius 50 km segera memadatkan puluhan ribu pedang emas tajam. Mereka meletus dengan pedang tajam Qi yang tak terbendung dan meledak ke arah Jitiansing. Desir, 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 desir. Lebih dari 10 ribu pedang emas menyerang pada saat bersamaan. Seperti badai, mereka segera menenggelamkan Jitiansing. Area dalam jarak 15 km dipenuhi dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Itu sangat menyilaukan sehingga sulit untuk membuka mata. Pedang menakutkan Qi menikam Jitiansing dengan liar, ingin menggilingnya hingga berkeping-keping. Wajah Jitiansing langsung berubah saat dia merasakan kekuatan dari 10 ribu pedang. Dia buru-buru menutup sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bang, bang, bang. Pedang emas tak berujung menghantam sayap emas satu demi satu, menghasilkan serangkaian suara teredam. Sayap emas bergetar di bawah serangan cahaya pedang, berkedip dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kekuatan mereka dengan cepat menurun dan menghilang. Jitiansing dipukuli sampai tubuhnya gemetar. Dia terus bergoyang dan mundur, tidak mampu menanggung beban berat. Meskipun jubah pertempuran Kenshin adalah artefak ilahi, pertahanannya tidak terkalahkan. Namun, artefak ilahi ini masih membutuhkan kekuatannya untuk diaktifkan, dan itu akan menghabiskan banyak kekuatan sihir. Di bawah serangan 10 ribu pedang, sayap emas tidak akan bisa bertahan lama sebelum kekuatan mereka habis. Segera, 20 nafas telah berlalu. Jitiansing terbunuh lebih dari 10 ribu kali oleh sinar pedang, dan didorong mundur puluhan mil. Meskipun dia tidak terluka, wajahnya pucat dan dia terengah-engah. Kekuatan sayap emas akhirnya habis. Mereka menjadi redup dan ditarik kembali ke tubuhnya. Namun, kekuatan puluhan ribu lampu pedang masih melimpah, dan terus membombardirnya. Tanpa perlindungan sayapnya, Jitiansing hanya bisa menyulap perisai kekuatan sihir untuk memblokir serangan 10 ribu pedang. Peng-peng-peng. Mengikuti serangkaian suara teredam, perisai kekuatan sihir Jitiansing bergetar hebat, dan retakan padat muncul di atasnya. Setelah beberapa nafas, perisai kekuatan sihirnya benar-benar runtuh, dan meledak menjadi pecahan yang memenuhi langit. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya, dan dia dikirim terbang kembali, menabrak laut di bawah. Setiap inci kulitnya ditusuk oleh pedang emas lebih dari 100 kali. Untungnya, tubuhnya cukup kuat untuk menahan serangan pedang, dan tidak ada luka atau lubang berdarah. Namun, kulitnya berwarna hijau tua dan ungu akibat serangan itu, dan dia terlihat sangat menderita. Rasa sakit yang menyayat hati menyerang seluruh tubuhnya, menyebabkan dia berkedut dan hampir pingsan karena rasa sakit itu. Leluhur tiga mutlak berdiri tinggi di langit, menyaksikan Jitiansing dibunuh oleh 10 ribu pedang dan tampak sengsara. Dia segera mengungkapkan seringai mengejek. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, terlihat percaya diri, dan memancarkan aura yang mendominasi. Nak, apakah kamu melihat betapa kuatnya aku? Belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan sekarang. Saya baik hati. Selama Anda bersedia menyerahkan naga hitam itu dan tunduk kepada saya, saya akan menerima Anda sebagai anak angkat saya, dan dengan hati-hati mengasuh dan mengajari Anda. Sebelum dia selesai berbicara, kutukan marah Jitiansing datang dari cahaya pedang yang memenuhi langit. Dalam mimpimu, orang tua terkutuk, aku akan memotongmu menjadi delapan bagian suatu hari nanti. Ekspresi Forevater Tri Absolutes menjadi gelap, dan dia mengerutkan kening. Dia berkata dengan nada sinis, kamu benar-benar keras kepala. Kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra, mengendalikan kekuatan domain pedang sembilan naga. Seketika, naga emas sepanjang 9000 meter terbang keluar dari perisai cahaya besar, dan menerkam ke arah Jitiansing dengan taring terbuka dan cakar teracung. Uus! 10.000 lampu pedang yang menyelimuti Jitiansing menghilang, dan tekanan padanya sangat berkurang. Dia mengungkapkan ekspresi lega. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, sembilan naga emas menyerbu dari segala arah, menenggelamkan tubuhnya. Boom-boom-boom! Setiap naga emas menjulurkan cakar dan taring mereka, dan melancarkan serangan gila-gilaan padanya. Seekor naga emas menjulurkan cakarnya yang besar, dan menamparnya. Dia jatuh di langit, berputar. Dia tidak bisa membedakan utara dari selatan. Pada saat ini, naga emas lainnya memuntahkan api emas, dan mengirimnya terbang kembali. Sebelum dia bisa bereaksi, dia disapu oleh ekor naga besar, dan segera berbalik dan terbang ke sisi lain. Kesembilan naga emas itu seperti kucing yang bermain-main dengan tikus, menginjak-injaknya tanpa kendali, dan menendangnya seperti bola. Dia tidak bisa melawan sama sekali, dan dipenuhi luka dari serangan sembilan naga emas. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, dan jiwanya terguncang. Kesadarannya agak kabur. Untungnya, pertahanan fisiknya kuat, dan itulah mengapa dia bisa menahan serangan ganas tersebut. Jika itu adalah Lufei Yu, dia pasti sudah dicabik-cabik oleh sembilan naga emas sejak lama. Nenek moyang tiga mutlak berdiri di langit dengan tangan di belakang, menonton pemandangan ini sambil tersenyum. Ekspresinya menjadi semakin mengejek. Jadi bagaimana jika kamu jenius nomor satu di benua ini? Anda berani kurang ajar di depan saya. Hanya kematian yang menanti Anda. Bisa membunuh jenius yang mengerikan seperti itu jelas merupakan hal yang paling membahagiakan dalam hidupku. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing dengan cemas memikirkan cara untuk melarikan diri sambil dikelilingi oleh sembilan naga emas. Kekuatan Forevater Tri Absolutes dan kekuatan domain pedang sembilan naga begitu kuat sehingga membuatnya putus asa. Namun, dia tidak mau mengaku kalah, dan dia tidak bisa berhenti berjuang. Masih ada secerca harapan di hatinya. Pemakaman surga, apakah kamu punya cara untuk melarikan diri dari domain terkutuk ini? Burial of Heaven telah melahap kristal jiwa di pedang yang patah, dan dengan cepat memulihkan kekuatan dan vitalitasnya. Sekarang setelah mendengar panggilan Ji Tian Xing, ia mengakhiri kultifasinya dan berkata dengan suara rendah, dengan kekuatanmu, sudah tidak mudah bagimu untuk bertahan begitu lama melawan ahli jiwa abadi setengah langkah. Meskipun domain jiwa ini kuat, itu bukan apa-apa bagiku. Aku bisa memecahkannya dalam sekejap. 1297 Mendengar jawaban Burial of Heaven, hati Ji Tian Xing dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia tahu betul bahwa baik segel pegunungan dan sungai maupun pohon berharga lampu hijau tidak dapat menghentikan serangan leluhur Sanjue. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Burial of Heaven, barulah dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Untungnya, Burial of Heaven benar-benar yakin bahwa dia bisa menembus domain pedang sembilan naga. Dia segera mentransmisikan suaranya, pemakaman surga, mari kita pikirkan bagaimana cara menyingkirkan leluhur Sanjue nanti. Hal terpenting saat ini adalah mengeluarkanku dari sini. Di domain jiwa leluhur Sanjue, dia adalah penguasa. Dia bisa menggunakan ratusan teknik untuk membunuhku berulang kali. Saya hanya benci bahwa saya tidak punya waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Bahkan sekarang, saya masih belum membentuk domain saya sendiri. Jika saya dapat membentuk domain jiwa saya sendiri, saya tidak akan berada dalam situasi pasif seperti itu. Burial of Heaven menjawab, lalu berkata dengan suara rendah, masih banyak hal yang perlu Anda lakukan. Anda tidak hanya perlu berkultivasi dalam pengasingan dan memahami soul domain Anda sendiri, Anda juga perlu mengolah pedang tingkat kedua. Jiwa Dao. Selain itu, Anda juga perlu memahami langkah ketiga dari sembilan pedang pemakaman surga. Mendengar pengingat Burial of Heaven, Ji Tian Xing mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Setelah melarikan diri dari bahaya, dia pasti akan berkultivasi dengan keras dan meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Pada saat ini, sembilan naga emas masih menyerang Ji Tian Xing dengan gila-gilaan, membuatnya terbang ke sana-sini. Dia sangat kesakitan. Burial of Heaven mentransmisikan suaranya ke Ji Tian Xing, aku akan mengendalikan pedang dewa. Besiaplah untuk menerobos. Saat suaranya jatuh, dia mulai mengendalikan pedang yang patah, menyebabkan pedang yang patah hitam pekat itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat dan misterius. Uus. Pedang patah hitam pekat, yang panjangnya kurang dari tiga kaki, tiba-tiba melebar lebih dari sepuluh kali lipat. Itu menyala dengan cahaya hitam misterius, menelan Ji Tian Xing ke dunia pedang. Serangan ganas dari naga emas segera mengenai pedang besar hitam pekat itu, menghasilkan serangkaian ledakan teredam. Pedang raksasa itu tidak terpengaruh sama sekali. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam, melewati sembilan naga emas dengan wuse, langsung menuju tepi domen 30 mil jauhnya. Kecepatan pedang besar itu secepat aurora, dan melebar dengan liar melawan angin. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi pedang kuno besar yang panjangnya ratusan kaki. Hanya dalam waktu singkat, pedang raksasa kuno melesat ke tepi domen jiwa, melepaskan kekuatan yang tak terbendung dan menakutkan saat pedang itu dengan kejam menusuk penghalang cahaya kemasan. Sembilan naga emas mengejar dengan sekuat tenaga, tetapi mereka terlempar jauh oleh pedang raksasa dan tidak bisa mengejar sama sekali. Forevater Tri Absolutes tertegun sejenak. Dia mengerutkan kening dan menata pedang besar itu dengan tatapan gelap. Berengsek, pedang jelek di tangan anak itu sebenarnya adalah artefak ilahi. Dia ingin mengandalkan pedang patah itu untuk menembus domen pedang sembilan nagaku. Pikiran ini melintas di benak tiga absolut leluhur tua, dan wajahnya menjadi sangat dingin. Dia ingin mengejar mereka untuk menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. Oleh karena itu, dia mengacungkan telapak tangannya dan mengucapkan mantra untuk mengendalikan kekuatan domen pedang sembilan naga. Suwa. Penghalang domen yang menghadap pedang raksasa Burial of Heaven tiba-tiba menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan dan mengalami perubahan ajaib. Struktur penghalang cahaya emas berubah, dan penghalang menjadi dua kali lebih tebal dari sebelumnya. Sembilan jenis formasi terbentuk di dalam penghalang cahaya. Saat ditumpuk bersama, pertahanan penghalang cahaya meningkat tiga kali lipat. Bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah ranah jiwa primordial. Ini sudah menjadi batas tiga mutlak leluhur tua. Dia memiliki keyakinan yang cukup bahwa pedang raksasa Burial of Heaven pasti tidak akan mampu menembus segel domen tersebut. Detik berikutnya, pedang raksasa Burial of Heaven melepaskan kekuatan terbesarnya dan menusuk penghalang cahaya. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, seolah-olah Guntur Dewa telah meledak dari sembilan langit. Itu bergema di langit selama ratusan kilometer. Pedang raksasa pemakaman surga menghantam penghalang cahaya kemasan dengan keras, melepaskan kekuatan penghancur. Seluruh domen pedang sembilan naga mulai bergetar. Penghalang cahaya kemasan yang membentang lima puluh kilometer bergetar hebat, dan retakan padat muncul di atasnya. Sebuah lubang seukuran tangki air muncul di penghalang cahaya yang terkena pedang patah, dan pecahan cahaya kemasan berterbangan kemana-mana. Dengan sol domainnya rusak, Old Ancestor Triabsolutes juga mengalami serangan balik. Jiwanya terasa pusing dan buram. Dia benar-benar kehilangan pijakan dan terhuyung sedikit, hampir jatuh dari langit. Menggunakan kesempatan ini, pedang raksasa Burial of Heaven tiba-tiba menyusut seratus kali lipat, kembali ke panjang semula tiga kaki. Desir. Sebelum lubang itu bisa diperbaiki, pedang Burial of Heaven melewati lubang tangki air dan melarikan diri dari domain pedang sembilan naga secepat seberkas cahaya. Setelah meninggalkan domain pedang sembilan naga, tekanan pada pedang pemakaman surga menurun drastis, dan kecepatannya juga berlipat ganda. Itu segera berusaha melarikan diri ke langit. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, sesosok tubuh akan menerjang dari langit ke samping. Itu adalah pria parubaya yang kekar. Dia memegang pedang lebar emas dengan kedua tangan dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Bajingan, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Dentang. Pedang lebar emas menghantam pedang pemakaman surga, menghasilkan dentang tajam yang bergema di langit. Pedang Burial of Heaven tertangkap basah. Itu dikirim terbang di tempat, jatuh ke laut di bawah. Baru sekarang pedang pemakaman surga melihat dengan jelas bahwa orang yang menyerangnya adalah Lufeu, ketua sekte dari sekte Evasion Surga. Ternyata, Lufeu telah mengejar mereka sampai ke sini tetapi telah tertinggal jauh oleh Jitian Singh dan tiga absolut leluhur tua. Sementara tiga absolut leluhur tua sibuk berurusan dengan Jitian Singh dan berkelahi dengan Jitian Singh, dia akhirnya menyusul. Dia tidak bisa memasuki domain pedang sembilan naga, jadi dia berjaga di luar domain jiwa, terus-menerus memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Melihat pedang pemakaman surga melarikan diri dari domain pedang sembilan naga, dia bergegas maju untuk menghentikannya. Serangan mendadak Lufeu tidak merusak pedang Burial of Heaven. Namun, momentum pedang Burial of Heaven diblokir, dan kehilangan kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Dua napas kemudian, pedang Burial of Heaven terbang kembali ke langit seperti seberkas cahaya hitam, terbang kekejauhan. Pada saat yang sama, tiga absolut leluhur tua telah sadar kembali. Dia buru-buru menarik domain pedang sembilan naga dan memadatkan pedang raksasa dengan kekuatan sihirnya. Dia menginjak pedang raksasa dan terbang ke langit, terus mengejar pedang pemakaman surga. Ji Tian Xing, kamu bajingan kecil terkutuk, bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung bumi, aku akan mencabik-cabikmu. Leluhur tua tiga mutlak meraum dengan marah, suaranya bergema di udara di atas laut. Lufeu tidak berani menunda dan buru-buru mengejarnya dengan sekuat tenaga. Pedang Burial of Heaven melaju ke depan, sementara leluhur tua tiga absolut dan Lufeu mengejarnya. Kedua belah pihak, satu di depan dan satu di belakang, dipisahkan sejauh 15 km saat mereka bergegas lebih dalam keruntuhan akhir. Pedang Burial of Heaven terlalu cepat. Selama energinya tidak habis, tiga absolut leluhur tua tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Memanfaatkan waktu ini, Ji Tian Xing mengedarkan energinya di dunia pedang untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memulihkan kekuatannya dengan cepat. Tanpa sadar, satu hari berlalu. Sudah larut malam, dan dunia gelap. Tidak ada bulan malam ini, dan bahkan tidak banyak bintang di langit malam. Suhu laut sedingin es, dan angin dingin bersiul di atas laut, membawa atmosfer niat membunuh yang kental ke dunia. Pedang pemakaman surga masih terbang tinggi di langit, tidak melambat sedikitpun. 50 km di belakangnya, leluhur tua tiga absolut mengejarnya dengan sekuat tenaga, tidak mau santai sama sekali. Adapun Lufeu, dia sudah lama tertinggal jauh dan tidak bisa dilihat. Pada saat ini, pedang pemakaman surga telah mencapai bagian terdalam dari reruntuhan akhir di Laut Timur. 1298 Ketika Burit Heaven melihat bulan yang cerah di langit yang suram, bila pedangnya tampak bergetar. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya, atau apa yang dirasakannya. Tapi itu hanya ragu sesaat sebelum terus terbang ke depan, langsung menuju bulan terang di langit. Kemudian, leluhur tiga absolut mengejarnya. Dia juga melihat bulan terang raksasa di langit malam di ujung laut. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya peduli mengejar Ji Tian Xing dan mengejar pedang patah itu secepat mungkin. Suara mendesing. Kedua belah pihak merobek langit malam satu demi satu, dengan cepat terbang sejauh 500 km. Saat ini, kedua belah pihak berada sangat dekat dengan bulan terang, hanya berjarak 100 km. Hanya ketika mereka cukup dekat mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada beberapa lusin gunung hitam pekat berdiri di laut yang gelap. Setiap gunung setinggi 3000 meter, permukaannya tertutup terumbu purba yang hitam pekat. Tidak ada tanda-tanda kehijauan, bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Sebanyak 81 gunung misterius berdiri di laut yang gelap, membentuk lingkaran. Dari jauh, 81 gunung tampak seperti 81 penjaga tinggi dan perkasa, membentuk lingkaran untuk melindungi sesuatu. Area yang dikelilingi oleh 81 gunung memiliki radius 300 km. Daerah ini bukanlah laut, tetapi jurang yang sangat besar dan gelap gulita. Air laut berkumpul dari segala arah, melewati celah di antara pegunungan dan melonjak ke jurang yang gelap gulita. Tidak ada sedikitpun cahaya di jurang, sehingga tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Seseorang bahkan tidak bisa mendengar gelombang air laut. Tidak ada yang tahu seberapa dalam jurang itu, atau ke mana arahnya. Jurang ini seperti jurang maut, tidak peduli berapa banyak air laut yang masuk, itu tidak akan pernah terisi. Tepat di atas jurang maut, di langit malam, sebuah batu besar dengan radius 5 km melayang. Itu bukan batu atau karang biasa, tapi batu besar misterius yang benar-benar putih susu, seperti batu geok spiritual yang tiada taranya. Batu raksasa itu berbentuk lingkaran, seperti platform dengan radius 5 km. Itu melayang tanpa bergerak di langit malam. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih terang, mengandung energi ilahi dan kuat. Itu seperti dewa dari sembilan surga, begitu mulia dan bermartabat sehingga orang tidak bisa tidak menyembahnya. Itu juga sepertinya mengandung esensi dari seluruh dunia, membuat orang merasa bahwa dunia ini luas dan tidak terbatas, seolah-olah sudah ada sejak dahulu kala. Tanpa diragukan lagi, ini adalah batu suci yang merebut kekayaan langit dan bumi, batu suci yang dimurnikan oleh matahari dan bulan. Bulan terang di langit yang dilihat oleh Burial of Heaven dan Old Ancestor Tri Absolutes dari jauh adalah batu dewa raksasa ini. Desir Sword of Burial of Heaven memotong langit malam dan terbang ke tepi jurang maut, berhenti di puncak gunung yang gelap gulita. Itu tetap tidak bergerak di langit malam, tidak berani terbang lebih jauh. Segera setelah itu, leluhur tiga mutlak terbang juga. Dengan swash, dia berhenti tiga ribu meter darinya. Dia ribuan kaki jauhnya dari Sword of Burial of Heaven, berhadapan dengannya, tapi dia tidak berani melangkah maju. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan berada di dekat puncak gunung yang gelap gulita, yang berarti dia telah melangkah ke jurang maut. Tiga absolut leluhur tua berdiri di langit malam, mengerutkan kening saat dia menilai sekelilingnya. Ketika dia melihat delapan puluh satu gunung di sekelilingnya dan batu dewa yang sangat besar di langit malam, ekspresinya berubah drastis. Tempat ini, sebenarnya ada di sini, aku benar-benar mengejarnya sampai ke sini. Pada saat itu, wajahnya berubah seperti kertas. Wajahnya dipenuhi teror, dan matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Bahkan dahinya meneteskan butiran keringat seukuran kacang. Sebelumnya, saat dia bertarung dengan Jitian Singh dan mengejar Sword of Burial of Heaven, dia tidak berkeringat sama sekali. Dan sekarang, ketika dia melihat medan sekitarnya dengan jelas, dia memikirkan legenda terlarang tertentu dan berkeringat dingin. Angin dingin bersiul bertiup, menyebabkan jubahnya berkibar. Tubuhnya gemetar, hatinya dipenuhi rasa takut saat dia menggerakkan kakinya. Menginjak langit malam, dia mundur selangkah demi selangkah. Tampaknya tinggal di dekat jurang maut untuk satu nafas lagi merupakan teror besar baginya. Itu karena dia telah menebak bahwa ini adalah tanah terlarang nomor satu yang legendaris di dunia, Peron Sembilan Surga. Di tanah Tian Suan, ada legenda yang sangat kuno yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Tidak ada batas antara surga dan bumi. Para dewa mengajar semua makhluk hidup, berhutbah dan mengajar demi cuaca yang baik dan kedamaian di dunia manusia. Rakyat jelata berjuang untuk bertahan hidup dan sejahtera. Paranormal berlatih seni bela diri dan hanya berusaha memahami dan berkomunikasi dengan langit dan bumi. Yang lemah seperti semut, berbaring di lumpur. Yang kuat seperti naga dewa, berkeliaran di sembilan langit. Semua kemakmuran dan penurunan ditentukan oleh surga, dan segala sesuatu di dunia memiliki aturannya sendiri. Namun, dengan datangnya bencana yang melanda dunia, semua aturan dunia dilanggar. Orang-orang jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan para dewa jatuh. Mantan peradaban dan kemuliaan dibakar menjadi abu dalam api perang. Ada batas antara surga dan bumi. Yang lemah hanya bisa bersembunyi di lumpur dan berjuang untuk bertahan hidup. Yang kuat tidak bisa mematahkan belenggu dan hanya bisa berubah menjadi tulang putih seiring dengan perubahan hidup. Ini adalah dunia yang jatuh dan putus asa. Namun, dengan kebaikan surga, masih ada secerca harapan dalam situasi tanpa harapan. Di dunia ini, ada tempat misterius yang menghubungkan sembilan surga dan sembilan dunia bawah. Itu disebut platform sembilan surga. Tempat itu penuh dengan bahaya dibakar menjadi abu dan teror besar akan kematian. Namun, ada juga jejak peluang yang bisa menghubungkan langit. Sejak zaman kuno, banyak ahli yang telah mendengar tentang legenda ini dan bersumpah untuk menemukan platform sembilan langit untuk mencapai langit dalam satu langkah. Namun, tidak peduli apakah itu jenius tiada taraf atau jenius tiada taraf, begitu mereka melangkah ke tempat itu, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari nasib dibakar menjadi abu. Bahkan sampai-sampai seniman bela diri yang belum menjadi primordial Sol Supremes hanya akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup jika mereka mendekati platform sembilan surga. Leluhur tua Sanjue telah hidup hampir 2000 tahun dan sangat berpengetahuan. Tentu saja, dia tahu tentang legenda Peron sembilan surga. Dutian sekte awalnya terletak di reruntuhan akhir Laut Timur, jadi dia secara alami tahu bahwa platform sembilan surga berada di ujung reruntuhan akhir. Namun, dia tidak tahu betapa mengerikan platform sembilan surga itu dan mengapa itu adalah tempat terlarang tanpa peluang untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak meragukan keaslian legenda tersebut. Itu karena tuannya, pendiri sekte Dutian, telah meninggal di platform sembilan surga. 1800 tahun yang lalu, pendiri sekte Dutian telah terjebak di alam jiwa primordial setengah langkah selama beberapa ratus tahun dan akhirnya kehilangan kesabarannya. Untuk menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam jiwa primordial, dia tidak peduli dengan bahaya bagi hidupnya dan bersikeras pergi ke platform sembilan surga, ingin mempertaruhkan nyawanya. Dia akan mati tanpa tempat pemakaman atau mencapai surga dalam satu langkah. Namun, endingnya sangat tragis. Pendiri sekte Dutian baru saja melangkah ke area platform sembilan surga dan bahkan belum menyentuh platform batu misterius sebelum dia dibakar menjadi abu. Saat itu, leluhur tua Sanjue masih seorang murid muda dan belum pernah mendengar tentang legenda platform sembilan surga. Namun, sejak saat itu, dia dengan tegas mengingat bahwa platform sembilan surga adalah tempat paling menakutkan di dunia. Dia tidak akan pernah mendekati platform sembilan surga dalam hidup ini kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Pada saat ini, hati leluhur tua Sanjue dipenuhi ketakutan dan teror. Dia mengingat legenda platform sembilan surga dalam benaknya saat dia mundur selangkah demi selangkah, secara bertahap meninggalkan area platform sembilan surga. Akhirnya, seratus nafas waktu berlalu. 1299. Nenek moyang Sanjue tidak pergi. Dia berhenti lima kilometer jauhnya dari gunung dan menatap pedang pemakaman surga. Meskipun dia kagum dengan platform sembilan surga, dia tidak ingin meninggalkan tempat ini. Namun, dia tidak mau pergi begitu saja, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk membiarkan Jitian Sing pergi begitu saja. Langit malam gelap dan angin laut bersiul. Udara dipenuhi dengan aura pembunuh. Seorang pria dan pedang berdiri 10 mil dari satu sama lain, saling berhadapan tanpa bergerak satu inci pun. Nenek moyang Sanjue menjadi tenang dan berteriak dengan dingin, Jitian Sing, ini adalah akhir dari ultimate. Ini jalan buntu. Anda tidak punya tempat untuk lari sekarang karena Anda telah melarikan diri ke sini. Terima takdirmu, menyerah dengan patuh, dan mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Pedang pemakam langit melayang di langit malam, tidak bergerak dan tidak bersuara. Nenek moyang Sanjue sama sekali tidak malu. Dia melanjutkan dengan ekspresi bermartabat, mungkin kamu tidak tahu di mana ini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah platform sembilan surga yang legendaris, area terlarang nomor satu di dunia. Anda hanya memiliki dua pilihan sekarang. Entah Anda memasuki platform sembilan surga dan mati tanpa tempat pemakaman. Atau Anda menyerah kepada saya, dan Anda mungkin bisa mempertahankan hidup Anda. Anda adalah orang yang cerdas dan jenius yang langka. Saya percaya Anda akan membuat pilihan yang tepat. Pedang pemakaman surga tetap diam. Itu tidak mengeluarkan suara atau bergerak, seolah-olah telah menjadi satu dengan langit malam. Nenek moyang Sanjue tidak terburu-buru. Dia menatap pedang pemakaman surga dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu dua jam. Pikirkan baik-baik. Dengan itu, dia diam-diam mengucapkan mantra dan melepaskan kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat, memasang segel jiwa ilahi di sekelilingnya. Dia ingin menyegel wilayah laut di sekitarnya sehingga Sword of Burial of Heaven tidak bisa kabur. Di dalam Sword of Burial of Heaven, dunia di dalam pedang. Ji Tian Xing berada di rumah tuan kota-kota tanah damai, duduk di ruang rahasia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah seharian penuh memulihkan diri, luka-luka dan kekuatan sihirnya telah pulih. Bahkan jiwa ilahinya yang lemah dengan cepat pulih di bawah pemeliharaan mutiara perbaikan surga. Setelah beberapa saat, dia mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Fiu! Dia menghembuskan seteguk udara keruh, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Aku akhirnya pulih ke kondisi puncaku. Aku bisa melawan 300 ronde lagi dengan 3 absolut leluhur tua. Dia bertanya-tanya ke mana Burial of Heaven melarikan diri. Apakah dia berhasil menyingkirkan leluhur tua Sanjue? Yao Yao telah memulihkan diri dalam pengasingan selama beberapa hari sekarang. Bagaimana kabarnya sekarang? Dia bergumam pada dirinya sendiri, bangkit, dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Sepuluh napas kemudian, dia memasuki ruang rahasia di sebelah. Di ruang rahasia yang remang-remang, batu roh dan formasi bersinar dengan kecemerlangan lima warna yang samar. Yun Yao, yang mengenakan gaun putih, sedang duduk di tengah barisan. Dia berkonsentrasi pada kultifasi dengan tangan di atas lututnya. Jitiansing menggunakan indera ilahi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa luka dan mananya telah pulih. Karena itu, dia buru-buru membangunkan Yun Yao dan berkata kepadanya, Yao Yao, cepat bangun. Ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Yun Yao mendengar suaranya dan buru-buru berhenti berkultifasi. Dia membuka matanya dan menatapnya. Melihat dia aman dan sehat, Yun Yao bertanya dengan bingung, Tian Xing, bagaimana kamu memasuki dunia pedang? Apa yang telah terjadi? Jitiansing berkata dengan ekspresi serius, Yao Yao, sejak kamu pingsan, banyak hal telah terjadi. Biarkan aku memberitahumu secara detail. Kemudian, dia menceritakan semua yang terjadi setelah Yun Yao pingsan, bagaimana dia menginterogasi Ji Wukuo, bagaimana dia membunuh jalan ke sekte surga, dan bagaimana dia menyelamatkan naga hitam kecil itu. Setelah mendengar ini, Yun Yao menghela nafas lega. Dia berkata dengan ekspresi bersyukur, syukurlah kamu berhasil menyelamatkan naga hitam kecil itu. Namun, sekte surga dipenuhi dengan para pembudidaya yang kuat. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Jitiansing mengungkapkan senyum pahit dan menjelaskan, saya menyebabkan keributan besar di sekte surga dan memberitahu ketua sekte, Lu Feiyu, serta tetua agung, Leluhur Sanjue. Lu Feiyu masih baik-baik saja karena dia hanya berada di level 9 dari tahap penyempurnaan roh. Namun, Leluhur Sanjue telah hidup selama 2000 tahun dan setengah langkah menuju kultifator tahap jiwa primordial. Saya melarikan diri dari sekte surga dengan susah payah, tetapi saya dikejar oleh mereka berdua. Saya tidak tahu apakah pemakaman surga mampu melepaskan mereka. Ah! Ekspresi Yun Yao berubah. Dia mengungkapkan ekspresi khawatir, level 9 dari tahap penyempurnaan roh. Setengah langkah ke tahap jiwa primordial. Kekuatan seperti itu sebanding dengan Dewa Agung Heiyu dan Guru Kerajaan. Ji Tianxing mengangguk, Syukurlah kami mendapat bantuan dari pemakaman surga, itulah sebabnya kami berhasil melarikan diri. Jika tidak, saya akan ditangkap oleh Leluhur Sanjue sejak lama. Yun Yao sedikit mengernyit. Dia berkata dengan tegas, Tianxing, apa yang kamu rencanakan sekarang? Cedera Raja Jin San juga telah pulih. Bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama untuk menghadapi Ancestor Sanjue? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kamu dan Raja Jin San tidak dapat melakukan apapun terhadap para ahli seperti Lu Feiyu dan Leluhur Sanjue. Tetaplah di kota bumi yang damai dan berkultivasi. Saya mendapatkan Orb Dewa Neptunus dari Sun Moon Furnace sebelumnya, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberikannya kepada Anda. Saya akan memberikan bola ini kepada Anda sekarang. Fius dengan dan sempurnakan sesegera mungkin. Anda mungkin mendapat manfaat besar darinya. Dengan itu, dia mengeluarkan bola Dewa Biru Laut dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Yun Yao. Yun Yao memegang Orb Dewa Neptunus. Namun, dia dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia berkata dengan perasaan campur aduk, Tianxing, itu semua karena aku telah menyeretmu ke bawah. Untuk menemukan Orb Dewa Neptunus, Anda terpaksa memasuki ujung reruntuhan Laut Timur. Itulah sebabnya Anda telah menyebabkan bencana yang begitu besar dan menanggung bahaya yang begitu besar. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ji Tianxing memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bagaimana aku bisa menjadi beban di antara kita. Jangan pernah menyebut kata, beban, padaku. Jangan terlalu banyak berpikir. Sempurnakan Orb Dewa Neptunus sesegera mungkin. Saya masih perlu bertanya kepada pemakaman surga tentang situasi kita saat ini. Yun Yao menganggup dan menerima Orb Dewa Neptunus dalam diam. Dia memperingatkannya dengan khawatir, Tianxing, kamu harus berhati-hati. Kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi padamu apapun yang terjadi. Jangan khawatir, Ji Tianxing melambaikan tangannya sambil tersenyum sebelum meninggalkan ruang rahasia. Ruang rahasia terdiam sekali lagi. Yun Yao merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum mulai menyempurnakan Orb Dewa Neptunus. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yun Yao, Ji Tianxing pergi mengunjungi naga hitam kecil, Tianyue, dan Raja Jin San. Luka naga hitam kecil itu terlalu berat. Dia masih dalam kultivasi terpencil, dan mungkin butuh setengah bulan lagi baginya untuk pulih. Ketika Tianyue mengalami kesengsaraan surgawi, dia juga dipenuhi luka dari petir. Dia hampir tidak hidup. Sekarang, dia masih dalam kultivasi terpencil. 80% lukanya sudah pulih, dan kekuatannya meroket. Adapun Raja Jin San, dia sudah pulih dari luka-lukanya. Dia saat ini berurusan dengan masalah di Peaceful Soil City. Baru saat itulah Ji Tianxing kembali ke ruang rahasia. Dia bertanya kepada pemakaman surga tentang situasi saat ini secara diam-diam. Pemakaman surga, kemana kita melarikan diri sekarang? Sudahkah Anda melepaskan Ancestor Tree Saffering? The Burial of Heaven terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan tegas, kekuatan leluhur tiga pemutus luar biasa, dan metodenya juga luar biasa. Aku belum mengguncangnya. Lagipula, aku sudah melarikan diri ke ujung-ujung kehancuran. Tidak ada tempat bagi saya untuk lari. 1300 Platform 9 Surga Ji Tianxing tercengang, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia secara naluria ingin meninggalkan dunia pedang dan melihat apa yang terjadi di luar. Namun, pemakaman surga segera mengingatkannya, jangan keluar. Platform 9 Surga adalah tempat terlarang nomor satu di dunia. Jika kamu menunjukkan dirimu, kamu pasti akan menjadi abu. Dengan itu, itu terhubung ke jiwa Ji Tianxing dan menyajikan pemandangan yang dilihatnya dengan jelas kepada Ji Tianxing. Ji Tianxing segera melihat pedang Burial of Heaven melayang di langit malam yang gelap. Tidak jauh dari sana ada laut yang gelap, dan di bawahnya ada gunung hitam pekat setinggi 3000 meter. Ada 81 gunung hitam di sekitarnya, dan mereka mengelilingi jurang maut. Di langit di atas jurang, ada batu suci putih selebar 5 kilometer. Itu seperti bulan terang yang tergantung di langit. Ketika dia melihat ini, dia langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Nine Heavens platform yang legendaris benar-benar berada di ujung jurang maut laut timur. Saya telah membaca tentang platform sembilan surga di buku sejarah sebelumnya. Dikatakan bahwa ini adalah tempat terlarang nomor satu di dunia, dan ini adalah tempat di mana kematian pasti terjadi. Namun, dari kelihatannya, tidak ada bahaya besar di sini selain medan yang unik dan suasana yang megah. The Burial of Heaven terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan tegas, kamu tidak bisa melihat bahayanya karena kultifasimu terlalu rendah. Ji Tianxing terdiam. Setelah jeda, Burial of Heaven melanjutkan, seribu tahun yang lalu, Kenshin menemukan mutiara ilahi yang hancur di jurang maut laut timur secara kebetulan. Dia menemukan seutas sisa kekuatan ilahi di dalamnya. Setelah menyelidiki dan menyimpulkan, dia memastikan bahwa mutiara suci itu terkait dengan Dewi Yao Guang yang legendaris. Akibatnya, dia menempatkan mutiara ilahi di platform sembilan surga dan membiarkannya menyerapki spiritual langit dan bumi dan esensi matahari dan bulan. Ji Tianxing buru-buru mengangguk. Itu benar, aku pernah mendengar tentang ini. Saya juga tahu bahwa Patriark datang ke platform sembilan surga lebih dari dua puluh tahun yang lalu dan mengambil mutiara ilahi Neptunus. Setelah itu, Patriark kembali ke Central Plain dan menggunakan orb ilahi Neptunus untuk menyelamatkan nyawa Yun Yao, menanamkannya ke dalam tubuh Yun Yao. Karena itu, Yun Yao memperoleh warisan Dewi Yao Guang dan menjadi reinkarnasi Dewi Yao Guang. Burial of Heaven melanjutkan, karena kamu sudah mengetahui keseluruhan cerita, kamu harus memahami misteri dan teror dari platform sembilan surga. Anda harus menghargai tempat ini dan mengambil kesempatan ini untuk membiasakan diri dengannya. Meskipun saya tidak tahu alasan pastinya, saya yakin tempat ini akan sangat penting bagi Anda di masa depan. Bahkan mungkin mempengaruhi masa depan Anda. Ekspresi Ji Tianxing tiba-tiba menjadi serius, dan dia dengan tegas mengingat kata-katanya. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya, pemakaman surga, mungkinkah platform sembilan surga ini ada hubungannya dengan terobosanku ke alam roh primordial? Atau, apakah tempat ini ada hubungannya dengan Kenshin? Burial of Heaven tetap diam untuk waktu yang lama, seolah tenggelam dalam pikirannya dan mencari informasi yang relevan melalui ingatannya yang terfragmentasi. Setelah sekian lama, ia berkata dengan nada rendah dan serius, saya samar-samar ingat bahwa Kenshin datang ke sini dan tinggal untuk waktu yang sangat lama. Dia sepertinya telah meninggalkan Profound Sky Continent dari sini. Apa? Tubuh Ji Tianxing bergetar, dan matanya menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Kenshin meninggalkan Profound Sky Continent dari sini. Mungkinkah ini pintu masuk ke Benua Senwu? Jauh sebelum Lu Yin meninggalkan Central Plane, dia telah mendiskusikan Dewa Iblis leluhur dengan Yun Yao dan pemakaman surga, serta informasi tentang Benua Senwu. Saat itu, dia mengetahui bahwa ada lima benua besar di dunia ini. Namun, setelah perang besar antara para Dewa, para Dewa telah menyegel masing-masing Benua, menyebabkan mereka terputus satu sama lain. Namun, dalam puluhan ribu tahun sejak zaman kuno, segel antar Benua akan mengendur, menciptakan beberapa celah. Hal ini memungkinkan sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik menemukan cara untuk meninggalkan Profound Sky Continent dan kesempatan untuk melakukannya. Ji Tianxing merenung dalam diam sejenak dan secara kasar memahami beberapa hal. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam, tampaknya Platform Sembilan Surga adalah celah antara benua, yang setara dengan pintu ke Benua Senwu. Suatu hari, jika saya bisa menjadi primordial spirit supreme dan melenyapkan kaisar iblis kuno, saya juga akan meninggalkan Profound Sky Continent dan mengejar jalur bela diri. Pada saat itu, saya harus datang ke sini dan melewati Platform Sembilan Surga untuk mencapai Benua Senwu. Pada saat itu, suara Ancestor Triforce terdengar dari langit malam. Ji Tianxing, batas waktu dua jam sudah habis. Kamu harus membuat pilihan. Melangkah ke Platform Sembilan Surga dan berubah menjadi abu, atau tunduk padaku. Suara leluhur Triforce rendah dan dingin, dan dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Ji Tianxing segera mengerutkan kening dan menatap langit malam lima kilometer jauhnya, dengan hati-hati mengukur Triforce leluhur. Eh, Triforce leluhur ini cukup gigih. Dia mengejarku sampai ke sini dan masih tidak mau menyerah. Dia bahkan ingin mencuri naga hitam dan pedang suciku. Sungguh angan-angan. Pemakaman surga mentransmisikan, orang ini tahu tentang legenda Platform Sembilan Surga, dan dia juga tahu bahwa ini adalah area terlarang nomor satu di dunia. Dia pasti tidak akan berani melangkah ke Platform Sembilan Surga. Namun, dia telah menjaga tempat ini dan tidak mau pergi. Dia bahkan memasang segel di sekitar area, yang merupakan masalah yang merepotkan. Ji Tianxing menganggup dan berkata, karena dia tidak berani mendekati Platform Sembilan Surga, maka itu jauh lebih mudah. Kami akan menunggu bersamanya. Burial of Heaven terdiam beberapa saat sebelum dengan tenang mengingatkan Lu Yin, jangan lupa bahwa dia telah hidup selama 2.000 tahun. Selain itu, dia bertekad untuk mendapatkan naga hitam dan pedang dewa, jadi dia pasti memiliki kesabaran yang cukup. Uh, Ji Tianxing tertegun. Kalau begitu kita akan lihat bagaimana keadaannya. Burial of Heaven berpikir sejenak dan mengingatkannya, saya tahu apa yang saya lakukan. Serahkan masalah ini kepada saya, dan Anda tidak perlu repot dengannya. Sekarang saya akan memberikan kepada Anda langkah ketiga dari sembilan pedang pemakaman surga. Anda harus fokus pada kultivasi dalam pengasingan dan berusaha menguasainya secepat mungkin. Ji Tianxing mempertimbangkan pro dan kontra sejenak sebelum menyetujui. Setelah itu, Burial of Heaven memberikan gerakan ketiga dari sembilan pedang Burial of Heaven kepadanya tanpa kehilangan satu katapun. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian dua kali dan menghafal mantra. Kemudian, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan untuk memahami langkah ketiga. Langkah ketiga sama dengan dua langkah pertama. Itu memiliki nama yang sangat sederhana, dan itu disebut sword swing. Menarik pedang, menusukkan pedang, dan mengayunkan pedang. Ketika ketiga gerakan ini digabungkan, itu adalah dasar dari latihan pedang seorang seniman bela diri. Itu juga asal dari semua teknik pedang. Lagipula, ini adalah teknik pedang tertinggi yang telah kembali ke kesederhanaan aslinya. Ilmu pedang yang tampaknya sederhana sebenarnya mengandung konsep pedang top dunia. Tentu saja, dari langkah keempat dan seterusnya, nama teknik pedang tidak akan sesederhana itu. Jitian Singh menghafal mantra teknik pedang di dalam hatinya, dan dia bisa melafalkannya mundur. Kemudian, dia menenangkan hatinya dan memahami kedalaman di dalamnya. Selain itu, dia menyimpulkan sirkulasi kekuatan sihir, lintasan, kekuatan, dan sudut pedang di benaknya. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, empat jam telah berlalu. Cahaya putih menyala terbang dari jauh dan tiba di dekat platform sembilan surga. Itu berhenti di samping Forevater Tri Absolutes. Itu adalah Lu Feiyu. Wajahnya sedikit pucat, dan dia terengah-engah. Dia juga agak lemah, dan dia tampak sangat cemas dan mendesak. Ketika dia melihat leluhur tiga mutlak, dia menghela nafas lega seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Nenek moyang tiga mutlak meliriknya dengan sedih dan bertanya mengapa dia baru tiba sekarang.